Cincin Maut Jelit 30 Dendam kesumat antara Jit Guatsan dengan Liusah Bun sudah mencapai keadaan lebih dalam dari samudera, kematian Kuan Lok Khi seorang kelewat menguntungkan baginya, tapi untunglah Tian Maha Pengasih, asal kalian memenuhi keinginanku yakni mulai sekarang segenap anggota Jit Guatsan tak akan meninggalkan bukit kalian barang selangkah juga, maka, HMM, jangan bermimpi di siang hari bolong. Seru Kiong Go Nio saking gusarnya sambil tertawa tergelak. Suasana dalam ruangan kembali menjadi hening, sepi dan tidak kedengaran sedikit suara pun, sebab perkataan dari Kiong Go Nio itu diucapkan dengan nada begitu tegas dan meyakinkan, padahal kekatnya tiada orang yang bisa merubah tekat serta ketusannya itu. Tin Chu Hoa tertawa hambar. Lebih baik pertimbangkan sekali lagi, sesungguhnya permintaanku ini tidak kelewat batas, setelah menderita luka dalam, sebenarnya paras muka perempuan itu pucat dan mengenaskan, tapi senyuman rawannya itu justru mendatangkan suatu perasaan yang lain daripada yang lain. Tampak mukanya yang lembut dan mengenaskan, bukan saja membuat hati semua jago tergetar, bahkan Libon yang sendiri pun merasakan hatinya tergetar dan hampir saja tak sanggup mengendalikan diri. Kiong Go Nio merasakan hatinya tergetar keras, diam-diam pikirnya, tak heran kalau lakiku dibikin tergila-gila oleh lonte busuk ini, rupanya dia memiliki paras muka yang cantik dan gampang membuat orang merasa terpikat. Walaupun aku juga seorang wanita, namun setelah menyaksikan paras mukanya yang cantik jelita itu perasaanku toh ikut bergetar juga, apalagi kaum lelaki, sekarang dia semakin beranggapan kalau Tin Chu Hoa berasal dari rumah pelacuran, sudah pasti seorang pelacur memiliki daya pikat yang luar biasa. Sebab dengan begitu hati kaum pria baru akan terpikat. Buktinya, Kuan Lok Khi sampai terpikat oleh perempuan itu sangat hebat, sehingga sampai terpukau dan tergila-gila olehnya. HMM, ia mendengus berat-berat, kemudian berkata dengan suara sedingin es, tiada sesuatu yang perlu ku pertimbangkan lagi, lebih baik matikan saja harapanmu itu, AAAI, apakah kau tidak mencintai suamimu? Tin Chu Hoa berkata sambil menghela napas panjang, kau harus tahu, jarum ekor lebah dari wilayah Biau merupakan racun paling keji di dunia ini, dari 10 orang yang terkena, 8-9 orang di antaranya mati tak tertolong. Oleh karena aku tak tega membiarkan kau menjanda, maka aku berniat menambah usianya beberapa tahun lagi, sungguh tak disangka kau malah acuh-ta'acuh. HMM, baik betul yang simu, jengek yaunggeronio dingin. Ye, AA, karena kita semua adalah kaum wanita, kata Tin Chu Hoa dengan wajah serius, aku cukup mengetahui akan penderitaan dari seorang wanita, aku tak ingin kau dan aku menjadi seng korban untuk masalah ini, kuna sehati diri baik-baik, soal mau dituruti atau tidak terserah kepada dirimu sendiri, sekalipun dia amat membenci Kuan Lok Kahi. Namun setelah bertemu dengan Kiyonggeronio timbul juga rasa lembek di hati kecilnya, perubahan ini berlangsung sangat aneh, dia merasa simpatik terhadap musibah serta ketidakberuntungan Kiyonggeronio. Sekalipun perempuan ini rada galak bagaimanapun juga belum pernah merasakan cinta yang sejati, bila di usia pertengahan dia harus menjanda, sesungguhnya hal ini terlalu kasihan, apalagi dia pun bisa berubah lebih keji. Buas dan berangasan. Dengan sikap yang dingin dan kaku, Kiyonggeronio berkata, kau anggap suamiku pasti akan mati benar. Tin Chua menjawab dengan serius, satu jam kemudian dia pasti akan renampus dan aku percaya tiada orang yang bisa menolong dirinya lagi. Kiyonggeronio, kau mau bersedia menuruti perkataanku atau tidak? Semuanya terserah kepadamu sendiri, cuma bila suamimu sudah mati nanti, kau jangan salahkan aku tak memberitahukan hal ini lebih dulu kepadamu. Kiyonggeronio merasakan hatinya bergetar keras, peluh dingin jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya, wajahnya telah berubah menjadi hijau membesi, betul watak perempuan itu kurang baik, bagaimanapun juga dia adalah istrinya Kuan Lok KHAI. Maka setelah menyaksikan keadaan tersebut, buru-buru dia menghampiri Kuan Lok KHAI dan memandang ke arahnya dengan penuh perasaan khawatir. Engkoh Lok, bagaimana keadaanmu? Serunya kemudian dengan wajah yang sangat gelisah. Waktu itu Kuan Lok KHAI sedang menggunakan segenap tenaga dalamnya untuk mencegah menjalarnya racun dari jarum ekor lebah tersebut, meskipun dia mendengar ucapan istrinya namun mustahil baginya untuk bicara, karenanya dia pun hanya membungkam dalam seribu bahasa sambil diam-diam berusaha mengerahkan tenaganya guna mendesak keluar racun jarum dalam tubuhnya. Sambil mendepak kakinya berulang kali, KIAONG GORGONIO berseru dengan gemas, tua bangka celaka, rupanya KHAI sudah TULI ENSO, LENG HANG YA yang berada di sampingnya segera berseru sambil tertawa seram. Saat ini saudara Kuan sedang bersemedi dan mencapai saat-saat yang paling kritis, dia tak bisa sembarangan berbicara dalam keadaan begini. Maka walaupun kau bertanya sepuluh kalipun belum tentu dia akan menjawab, Ah ah ah, aku memang tolol dan pikun masa hanya soal ini pun tak kuduga, nampaknya perempuan ini mempunyai kepercayaan besar terhadap kemampuan ilmu silat suaminya melihat dia bisa mengatur napas untuk mengusir racun dalam tubuhnya. Segera diketahui otehnya bahwa Kuan Lok KHAI masih memiliki cukup kekuatan untuk melawan bekerjanya racun tersebut, diam-diam ia merasa berlega hati. Namun Tin Chua sama sekali tidak mengendorkan tekanannya sambil memberikan diri dalam pelukan libun yang, diliriknya sekejap ke arah sana dengan biji matanya yang jeli. Begitu menyaksikan paras muka Kyo Ngo Nyo nampak agak tegang, tahulap dia bahwa perempuan itu mempunyai suatu pegangan, maka sambil mendengus dingin serunya, Kyo Ngo Nyo, bagaimana hasil perundingan kita HMM? Anak murid Jit Gwe Asan kami tersebar di seantro jagad, kata Kyo Ngo Nyo dingin, berbicara soal pengaruh dan kedudukan masih lebih tangguh dan kuat ketima pengliusah bunmu itu, kau anggap aku akan bersedia untuk menerima syarat yang kau wajarkan itu dan bersedia mengurung diri dalam bukit Jit Gwe Asan. Tin Chua, usulmu itu kurang begitu hebat, selapis hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajah Tin Chua, katanya kemudian. Tak peduli apapun yang kau katakana, aku bersikeras memaksamu untuk menyanggupinya, Kyo Ngo Nyo kau adalah seorang yang pintar tak usah memaksaku untuk hanya berbicara, andai kata kau tetap bersikeras terus bagaimanakah akibatnya, aku rasa kau pasti akan jauh lebih mengerti daripada diriku bukan apa. Kau berani menggunakan kekerasan, seru Kyo Ngo Nyo agak tertegun. Hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajah Tin Chua dari tipis kian menebal kemudian menyebar kemana-mana, dari balik matanya mencorong sinar tajam yang menggidikan hati, ujarnya kemudian dengan suara yang kaku dan tegas, hal ini merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan, juga merupakan kera terbaik untuk melenyapkan ancaman bencana di kemudian hari, Kyo Ngo Nyo, kendatipun aku Tin Chua adalah seorang perempuan, namun aku memiliki tindakan yang keji seperti kaum pria, bila kau bersikeras ingin menyaksikan akhir seperti itu, terpaksa aku memperlihatkan lebih dulu tindakan yang akan kupakai untuk menghadapi kalian, cuma setelah kau saksikan nanti. Jangan mengatakan lagi kalau diriku kelewat keji, ia bertepuk tangan dua kali, kemudian ujarnya, di sekeliling kubil ini penuh dengan anak buahku yang melakukan persiapan guna menghadapi pertarungan, begitu aku bertepuk tangan maka orang-orang yang berada di sekeliling kubil ini akan menyerbu ke dalam secara bersama-sama sampai waktunya, hehehe, hehehe, untuk menyesal pun tak sempat, betul juga, begitu dia selesai bertepuk tangan, dari empat penjuru segera berkumandang suara gendring yang dibunyikan bertalu-talu begitu lihai, ternyata dia telah persiapkan pemanah-pemanah jitunya di sekitar tempat tersebut dan mengurung rapat-rapat setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ditinjau dari situasi ini, jelaslah sudah bila Leng Hangya dan Kiyong Gengonio berani melakukan sesuatu tindakan, maka anak panah akan dilepaskan bersama-sama. Padahal jarak mereka begitu dekat, bila anak panah tersebut dibidikan, bagaimanapun lihainya seseorang, rasanya bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk meloloskan diri dari ancaman anak panah tersebut. Sambil tertawa seram Leng Hangya segera berseru, pemimpin tin, hari ini aku orang sileng betul-betul terbuka sepasang mataku, gak kusangka pemimpin tin bukan cuma berbakat bagus, kau pun seorang yang lihai di dalam mengatur siasat perang, cukup ditinjau dari situasi yang terbentang sekarang, sudah jelas bukan sembelarangan orang yang bisa memikirkannya, cuma pun Hongya agak heran, dengan care ini menghadapi keluarga Kuan, apakah kau tidak seakan-akan membesarkan suatu persoalan kecil, tin cuhoa tertawa getir. Setiap orang tahu kalau dia adalah pentolan gembong iblis di dunia ini, bila Liu Sahbun ingin menghadapi pihak keluarga Kuan, jelas hal ini merupakan tindakan yang tak tahu diri, tapi untuk membalas dendam sakit hati perguruan kami, hal ini harus kami lakukan, oleh sebab itu setelah aku pikirkan dan pertimbangkan masak-masak. Aku rasa hanya dengan care inilah kami bisa bertarung mati-matian melawan Kuon Tongke, mungkin juga akan bertarung sampai titik darah penghabisan, tahukah kau pertarungan semacam ini akan memusnahkan perguruan Liu Sahbun, seru Leng Hangya dingin. Sudah sejak lama Liu Sahbun punah dari muka bumi, yang muncul dalam dunia persilatan sekarang tak lebih hanya sedikit asap di tengah api yang telah padam, heeh, heeh, heee, sementara itu Leng Hangya memutar otak, mulutnya tertawa dingin tiada hentinya. Rasetua memang bukan manusia sembarangan, begitu dilihatnya keadaan tidak menguntungkan dirinya, diam-diam dia menyusun rencana untuk meloloskan diri dari situ. Akan tetapi dia tak berani menyalahi Kuan Lok Kahi secara terang-terangan, karena dia harus menunggu sampai datangnya kesempatan yang sangat menguntungkan. Setajam Semilu Sorot Meta, Tin Chu Hoa yang memandang wajah Kiao Ngeronio tegurnya, sekarang, apakah kau masih mempunyai sesuatu usul jelas? Maksud dari perkataan itu adalah pihak lawan harus menerima syarat itu. Walau Ngan untuk menerimanya, dia seperti ingin menerangkan kepada Kiao Ngeronio bahwa dia mempunyai pilihan yang lain lagi. Padahal Kiao Ngeronio bukan lentera yang kehabisan minyak, setelah menyaksikan siat tuas yang terbentang di depan metu sekarang, otaknya lantas berputar berusaha mencari akal untuk mengatasi keadaan tersebut. Mendadak sebuah ingatan dating melintas di dalam benaknya, dia mempunyai sesuatu rencana, hanya paras mukanya sama sekali tak berubah, sekulung senyum hambar malah sempat menghiasi wajahnya. Pemimpin Tin, aku Kiao Ngeronio harus mengagumi dirimu, katanya kemudian, dengan menyaksikan ketajaman lidahmu untuk berbicara, tampaknya manusia yang berhati sekeras baja pun akan meleleh juga dibuatnya, kau toh mengerti walaupun aku Kiao Ngeronio masih terhitung setengah tuan rumah di Bukit Jit Gwe Asan, namun dalam persoalan apapun aku tak bisa mengambil keputusan, lebih baik persoalan ini dibicarakan setelah si tua bangka itu bangun saja akan ku coba untuk merundingkan masalah ini dengannya, asal dia setuju persoalan apapun gampang untuk dibicarakan, Tin Chu Hoat tidak takut lawannya sengaja mengulur waktu maka sahutnya sembari mencibir, baik akan ku tunggu, diam-diam Kiao Ngo Nimar memberi tanda kepada Kuan Hong. Dengan penuh pengertian Kuan Hong mengangguk, keadaan ini sudah jelas sekali, orang-orang keluarga Kuan tak akan menyerah dengan begitu saja, atau mungkin mereka masih mempunyai rencana keji lainnya yang hendak dipergunakan. Cuma lantaran para pemanah Jitu dari Liusah pun mengawasi mereka secara ketat, maka untuk sesaat mereka tak berani sembarangan bergerak. Tong, 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 mendadak dari kegelapan malam berkumandang suara tambur yang dibunyikan tertalu-talu, suara tambur yang rendah seperti guntur yang membelah bumi, ketika bergema dalam pendengaran setiap orang, segera terasa membekikan telinga. Paras mukatin Chu Hoa berubah hebat, serunya dengan cepat, Komandan Li, apa yang terjadi Li Bon yang sendiri pun tak tahu dari mana datangnya suara tambur itu, dia agak tertegun kemudian sahutnya, biar aku pergi menengok dengan langkah lebar Li Bon yang berjalan menuju ke depan mendekati Yitpeng, sepanjang jalan dijumpainya para anggota Liusah pun menunjukkan sikap yang amat tegang, sorot meti mereka pun bersama-sama ditujukan ke arah kawanan jago Li Hai dari bukit Jit Gewe Asan buru-buru Yitpeng memburu mendekati sambil berseru, Komandan Li, kedua belah pihak sudah hampir melangsungkan pertarungan IEAA, tampaknya pihak lawan sudah akan mulai melancarkan serbuan, kita harus bersikap lebih berhati. Hati, bagaimana keadaan di sana? Tanya Ritpeng sambil menunjuk orang dalam ruangan. Li Bon yang tertawa getir. Baik sekali, kau tak usah khawatir, setelah melakukan pemeriksaan yang seksama atas keadaan kedua belah pihak, buru-buru dia membalikan badan dan balik kembali ke ruang tengah serta melaporkan keadaan di luar sana kepada Tin Chu Hoa. Dalam pada itu, Kuan Lok KHI yang sudah mengatur napas sekian waktu, untuk sementara masih berhasil mencegah racun jarum ekor lebah tersebut tak sampai menjalar ke tempat lain, namun dia cukup mengetahui sifat dari racun tersebut dan jarum ekor lebah yang bersarang di tubuh orang tak gampang dicabut. Betul, sekarang dia masih bisa mengendalikan keadaan lukanya, namun bila waktu sudah berlangsung lebih jauh, maka nyawanya toh tetap akan melayang juga. Oleh sebab itu buru-buru dia membuka matanya dan memandang sekejap ke sekeliling Arna. Kemudian sambil tertawa getir ujarnya kepada Kyaung Geronio, Hujin, kita harus cepat-cepat kembali ke atas gunung, tapi pemimpin Tin tak mau melepaskan kita dengan begitu saja, seru Kyaung Geronio dingin, tua bangka celaka, bukankah antara kau dengan pemimpin besar Tin yang pernah mempunyai hubungan setubuh denganmu? Lebih baikkah saja yang membicarakan persoalan ini dengan dirinya, perempuan ini masih saja dicekam perasaan cemburu yang berkobar-kobar, setiap patah katanya boleh dibilang semuanya diutarakan dengan nada sengak dan apek, sampai tak sedap didengar dalam pendengaran orang. Mendadak paras muka libun yang berubah hebat, serunya sambil menahan gram, perempuan busuk, kalau ingin berbicara harap sedikitlah tahu diri, aduh mak, jerit Kyaung Geronio, komandan kita yang agung, apapun sangkut pautnya urusan ini denganmu? Masa hak untuk berbicara bagi Kyaung Geronio juga tak ada? Hme mulutku memang sudah begini semenjak dilahirkan, siapapun jangan harap bisa mencampuri, libun yang tertawa dingin. Nenek yang bawel, jangan toh aku disuruh mengurusi urusanmu, bicara denganmu pun sudah hogah, asal kata-katamu tak sampai menyinggung orang lain, aku pun tak akan mengurusi dirimu. Nenek jelek, lebih baik kita membicarakan satu masalah demi satu masalah, jangan ngebacot melulu dengan kata yang bukan-bukan sehingga bikin tulis orang lain saja, libun yang, seru Kyaung Geronio dengan nada sinis, kau jangan mengira setelah menjadi komandannya orang liusah bun, maka kau menganggap dirimu luar biasa, padahal yang betul kedudukanmu itu cuma kepala berandal biasa, HMMM. Dengan tampang dan kemampuanmu itu berani mengatai diriku untuk membersihkan sepatuloni, wapun aku tak sudi, huhuh, memalukan sekali, hawa amarah yang membara kontan meledak dalam hati libun yang, dia adalah seorang lelaki sejati, sudah barang tentu dia tak akan membiarkan dirinya dihina orang. Saking gusarnya dia sampai meraung keras, hampir saja dia hendak melompat bangun. Masih untung kesadarannya belum hilang, sambil berpaling ke arah Tin Chuhua katanya kemudian, pemimpin Tin, aku sudah tak dapat menahan diri lagi, bagi seorang lelaki lebih baik dibunuh daripada dihina, bukan saja dia telah menghinaku bahkan berani pula menyinggung kesucianmu, aku harus beradu jiwa dengan nenek jelek ini, dapatkah kau bersabar sebentar lagi kata Tin Chuhua dengan wajah sedih. Tidak bisa aku tak bisa menahan diri lagi, seru libun yang dengan suara keras, karena aku amat mencintaimu, maka aku tak akan membiarkan siapapun menghinamu, pemimpin harap kau mengijankan hamba untuk berkelahi dengan perempuan busuk ini, pergilah, ujar Tin Chuhua kemudian dengan sedih, aku memang tak bisa menghalangi niatmu itu, pelan-pelan libun yang membalikan tubuhnya, terpancar sinar terang dari balik wajahnya, ia menggenggam gagang pedangnya kencang-kencang kemudian melangkah maju ke depan. Leon Tian Im yang menyaksikan kejadian tersebut segera menggelengkan kepalanya berulang kali, dia merasa kagum sekali atas kegagahan dan keberanian libun yang menentang maut. Di saat libun yang berjalan melalui sisi tubuhnya, dia menepuk-nepuk bahu orang itu sambil berbisik, hadapilah dengan hati-hati, serang sepasang kakinya, karena disitulah terletak titik lemahannya libun yang agak tertegun, kemudian balik bertanya, apakah kau sedang memberi petunjuk kepadaku? Dia tahu perkataan dari Leon Tian Im tersebut mengandung maksud yang mendalam, maka dengan berhati-hati sekali dia mencabut pedangnya, serem tetan cahaya tajam yang menggidikan hati segera melesat ke tengah udara, bentaknya keras-keras, perempuan busuk, kemari kau huuh, terlalu memalukan untuk bertarung melawan manusia seperti kau. Lo Nio tak mau bertarung melawanmu, jika kau tak berani munculkan diri untuk bertarung melawanku berarti kau menyatakan bahwa Jip Guatsan telah mengundurkan diri dari dunia persilatan mulai saat ini dan tidak mencampuri urusan ke dunia wian lagi, sudah kau dengar jelas perempuan busuk teriak libun yang dengan suara keras. Kyo Ngo Nimo tidak menyangka kalau libun yang begitu lihai bahkan menjebak dengan perkataan. Kontan saja dia mendengus dingin berat-berat, serunya kemudian, bocah keparat yang tak tahu diri, kau terlalu memandang Hinalo Nio, sebagai seorang perempuan yang angkuh, setelah menyaksikan libun yang menantang di hadapannya sambil bertolak pinggang, tak bisa dicegah lagi amarahnya segera berkobar, pelan-pelan dia maju ke muka sambil tertawa dingin tiada hentinya. Ibu Kuan Hang segera melompat ke depan, serahkan saja babak ini kepada ananda mendadak Lion Tian Im menuding ke arah Kuan Hang sambil mementak nyaring, enyah kau, di sini tiada urusanmu lagi, Kuan Hang terkesiap segulung perasaan tercekat muncul dari dasar hatinya, bahkan dia sendiri pun tak tahu mengapa setiap kali bersuah dengan Lion Tian Im dari dalam hatinya tentu muncul semacam perasaan takut dan seram. Kini, dia merasa gusar sekali sehingga bibirnya gemetar akan tetapi perasaan gusarnya itu tak berani diutarakan keluar, terpaksa dia harus mundur dengan membawa perasaan mendongkol, sementara dari balik matanya terpancar keluar sinar metu kebencian. Walaupun demikian, dia pun tidak rela menunjukkan kelemahannya dengan begitu saja, segera teriaknya keras-keras, Lion Tian Im, tunggu saja tanggal mainnya, kita semua bakal mendapatkan pertunjukan bagus, Lion Tian Im hanya tertawa dingin. Urusan di kemudian hari tak usah dibicarakan dulu, yang penting kau belum mempunyai kesempatan untuk penampilan pada saat sekarang, diam-diam ia memberi tanda kepada Li Bon Yang. Menggunakan kesempatan tersebut, Li Bon Yang segera memutar pedangnya membentuk satu gelombang hawa serangan di udara, kemudian sambil mementak keras, sebuah tusukan tiba-tiba dilancarkan. HMM Kiong Go Ni Mar mendengus dingin berat-berat, mendadak bayangan tubuhnya melejit ke tengah udara, telapak tangannya digetarkan pelan, dengan kecepatan bagaikan sambaran petir dia bacok batang pedang Li Bon Yang dengan telapak tangan kirinya. Saat ini, kendatip pun Li Bon Yang sedang diliputi amarah yang berkobar-kobar, namun dia sudah membuat persiapan secara diam-diam, begitu menyaksikan datangnya bacokan tersebut tiba-tiba saja pedangnya mementuk satu gerakan berputar di tengah udara, kali ini dia membabat kaki kanan Kiong Go Ni U. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan peringatan yang diberikan Liong Tian Im kepadanya tadi dan sekarang hendak dicoba olehnya apakah akan berhasil atau tidak padahal dalam hati kecilnya dia sama sekali tidak berpegangan. Siapa tahu begitu serangannya dilancarkan, paras muka Kiong Go Ni U berubah hebat, dengan ketakutan setengah mati perempuan itu cepat-cepat mengundurkan diri ke belakang. Diam-diam Kiong Go Ni U merasa sangat terkejut, serunya kemudian, tua bangka celaka, siapa yang memberitahukan kepadanya kalau kakiku ada penyakitnya rupanya perempuan berangasan yang kasar lagi bawal ini pernah menderita sakit parah sewaktu masih kecil dulu, dia mengidap suatu penyakit yang aneh sekali dan penyakit aneh itu tumbuh pada sepasang kakinya. Oleh karena itu setiap kali dia sedang mengerahkan tenaga untuk menghadapi lawan, sepasang kakinya selalu menjadi lembek dan lemah seperti tak bertenaga sama sekali. Itulah sebabnya setiap kali sedang bertarung, dia selalu berusaha menjaga sepasang kakinya agar titik kelemahan tersebut tak sampai dilihat musuh. Sayang sekali walaupun penyaruannya cukup bagus, toh titik kelemahan tersebut diketahui juga oleh Leon Tian Im sehingga rahasia tersebut disampaikan kepada Li Bun Yang dan menyuruhnya untuk dicoba. Alhasil serangannya itu berhasil dengan sukses, ternyata Kiao Ngo Nyo berhasil dipaksa sehingga berubah hebat paras mukanya dan mundur dengan ketakutan. Dengan napas terengah-engah Kuan Lok Kha I segera berseru, Hujin, aku sendiri pun tidak tahu, padahal kecuali mereka suami istri berdua yang mengetahui rahasia mana, bahkan putera mereka sendiri Kuan Hang pun tidak tahu kalau Kiao Ngo Nyo mengidap semacam penyakit aneh tersebut. Itulah sebabnya begitu serangan dari Li Bun Yang dilancarkan, Kuan Lok Kha I maupun Kiao Ngo Nyo menjadi terkesiap. Sementara itu Li Bun Yang yang merasakan semangatnya bangkit kembali setelah keberhasilannya, sambil memutar pedangnya dia mendesak lebih ke depan, untuk sesaat Kiao Ngo Nyo kena didesak kembali sehingga mundur sejauh beberapa langkah. Lama-kelamaan Kiao Ngo Nyo dibikin naik piptam juga, tiba-tiba dia membentak keras, orang shili, kau jangan kelewat mendesak orang, perempuan ini memang cukup keji, ketika dilihatnya Li Bun Yang berhasil mengetahui titik kelemahannya, kontan saja hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya, kelima jari tangan kirinya dipentangkan lebar-lebar dan hawa serangan segera memancar kemana-mana. Go Im Kui Ji Yau, cakar setan panca angina, semua jago yang hadir di arena hamper semuanya dibikin tertegun oleh kelihayan ilmu silat Kiao Ngo Nyo tersebut, siapapun tidak menyangka kalau ilmu sakti yang merupakan ilmu sesat tersebut dimiliki perempuan tersebut. Bun Yang, cepat mundur, jangan sentuh jari tangannya, aduh sayang sekali keadaan sudah terlambat, Li Bun Yang merasakan sekujur tubuhnya gemetar keras, segulung hawa serangan yang sangat aneh telah menembusi tubuhnya. Karena kesakitan dia menjerit ngeri, tiba-tiba pedangnya terlepas dari cekalan dan rontok ke tanah, sementara tubuhnya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Pemimpin serunya kemudian penuh penderitaan, ilmu jari perempuan ini sangat beracun, menyaksikan tubuh Li Bun yang terkena serangan jari beracun, Tichu Hoa merasakan hatinya seolah-olah ditusuk oleh dua batang pedang yang tajam sekali, saking menderitanya seluruh tubuhnya sampai gemetar keras. Bun Yang, cepat kau kerahkan tenaga dalammu untuk menahan luka tersebut, Li Bun Yang cukup mengetahui betapa gawatnya situasi, buru-buru dia duduk bersilah sambil menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk mencegah racun tersebut menjalar sampai kemana-mana. He-he, 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 Kiong Go Ni Mau tertawa seram, Pemimpin Tin, aku lihat kekasihmu ini menderita luka yang cukup parah, dendam ini pasti ada orang yang menuntutnya kembali, ucap Tin Chu Hoa dingin. Kiong Hu Jin, kau jangan keburu merasa bangga, mati hidup kalian masih berada di tanganku, dengan mengandalkan sedikit kekuatan yang kalian miliki itu masih belum mampu untuk menembusi tujuh lapis pertahanan kami, HMM. Kiong Go Ni Mau mendengus dingin, orang-orangku sudah siap sedia di luar kuil, asalku turunkan perintah, mereka akan menyerbu masuk bersama-sama, pemimpin Tin, bertahan terus seperti Keru sekarang hanya mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak, Tin Chu Hoa tertawa hambar. Benar, kau bisa melihat keadaan situasi di sini, hal ini sudah terhitung lumayan, Heeh, heee, heee, lenghang yang mendesis dingin, Enso, tampaknya keadaan luka dari Kuan To Ako telah kambuh kembali, kita tak bisa mengulur waktu lebih lama lagi, coba kau lihat keadaan dari Kuan To Ako, Kiong Go Ni Mau sangat terkesiap, dengan cepat ia berpaling, tampak Kuan Lok KHA sedang bermandikan keringat dingin, wajahnya mengejang keras sekali. Meski dia merasa benci kepada Kuan Lok KHA karena penyelewangannya, bagaimanapun juga mereka toh masih tetap merupakan suami istri, maka setelah menyaksikan keadaannya yang penuh penderitaan, seakan-akan sedang menghadapi Sakaratu Maut tersebut, hatinya menjadi tak tega juga, perasaan gelisah segera menyelimuti seluruh benaknya. Tua bangka celaka, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanyanya kemudian dengan perasaan cemas. Peluh sebesar butiran kedelai mengucur keluar membasahi seluruh wajah Kuan Lok KHA. Saat itu dia sedang berusaha keras untuk menahan penderitaan di dalam tubuhnya, sepasang giginya saling gemerutukan, matanya membelalak lebar tanpa cahaya, sahutnya kemudian lirih, Hujin, mungkin aku sudah tidak tahan lagi tua bangka celaka, mari kita pulang lebih dulu, kata Kiong Go Nioh sedih. Pada saat ini dia hanya menguatirkan keselamatan dari suaminya, sedang mengenai soal lainnya boleh dibilang memandang hambar, buru-buru dia perintahkan kepada Kuan Hang untuk menggotong Kuan Lok KHA dari atas tanah, kemudian serunya kepada Leng Hang, ya, Leng Sian Seng, harapkah suka membuka jalan, Anso. Asal kau lebih mengutamakan soal keselamatan to aku, persoalan apapun bisa kita bicarakan sahut Leng Hong ya. Pelan-pelan dia maju ke depan, kemudian sambil memancarkan sinar matu yang dingin menyeramkan, katanya kepada Tin Chu Ho A, pemimpin Tin, harapkah suka memberi muka kepada aku Leng Hong ya dengan mengijankan mereka untuk kembali dulu, tentang perselisihan antara kalian dua keluarga, kita bicarakan kembali di kemudian hari saja, dengan cepat Tin Chu Ho A menggelengkan kepala berulang kali, Leng Sian Seng, Si Oli tak berani menampik permintaan Sian Seng, Seng sekali segenap anggota Liusah Bun sudah cukup lama menantikan saat seperti hari ini, yang kami harapkan sekarang adalah suatu penyelesaian, apabila Si Oli tidak dapat mempertanggungjawabkan diri kepada mereka, bisa jadi mereka akan menjadi marah dan menyusahkan Si Oli. Bila sudah sampai begini sudah pasti Si Oli tak punya muka lagi untuk menjadi pemimpin mereka, jadi maksud pemimpin Tin, Leng Hong ya berkerut kening kencang. Aku masih tetap dengan ucapanku tadi, ujar Tin Chu Ho A dengan suara tegas, asal Jit Guatsan bersedia mengasingkan diri selama satu tahun di dalam dunia persilatan, perselisihan dengan pihak Liusah Bun akan kami anggap selesai, sekalipun hal ini sebenarnya keengakan bagi orang Shikwan tersebut, namun kami bukan manusia yang kelewat tak tahu diri, asal semua bisa menyetujui, persoalan apa saja bisa kami lakukan, persoalan ini boleh dibilang merupakan suatu masalah besar yang sangat pelik, dengan kedudukan serta nama baik Jit Guatsan dalam dunia persilatan sudah barang tentu mereka tak akan tunduk kepada Liusah Bun yang sama sekali tak bernama. Apalagi persoalannya sekarang menyangkut masalah nama dan kedudukan dalam dunia persilatan. Kiong Go Nima bukan seorang yang tolol, kalau dia diharuskan menyanggupi permintaan tersebut, pada hakikatnya hal ini jauh lebih menyusahkan dirinya daripada dibunuh, namun kenyataan telah berkembang sampai di situ, bagaimanapun jua dia harus memberi pertanggung jawabannya. Pemimpin Tin, tindakanmu ini sungguh teramat keji seru Kiong Go Nio dengan penuh kebencian. Tin Chu Hoa segera tertawa dingin. Tatkala kuanto atau tongkeh menghancurkan perguruan Liusah Bun dulu mengapa kau tidak mengatakan kejam? Tahukah kau mengapa orang Liusah Bun hidup menanggung ngaib dan cemok ohan? Kami tak lain hanya berharap suatu ketika pihak Jit Guatsan juga merasakan bagaimana tersiksanya bila menderita kekalahan. Sementara itu, Kuan Hang dapat mendengar suara napas Kuan Lok Khi yang makin lama semakin bertambah berat, dia tahu keselamatan ayahnya sekarang ibarat lentera yang kehabisan minyak. Bila tidak diberi pertolongan yang sesuai, niscaya selembar jiwanya akan melayang meninggalkan raganya. Dengan gelisah serunya kemudian, Ibu, ayah sudah tidak tahan, kabulkan saja permintaannya Kyo Ngoronio berpikir sebentar, kemudian sahutnya dengan penuh penderitaan, Baiklah, ku kabulkan permintaanmu itu, tapi batas waktunya cuma setahun. Setahun kemudian kami orang-orang keluarga Kuan akan membalas dendam atas dan penghinaan yang kami terima hari ini, sesudah menghela napas dengan sedih, dia melanjutkan, sungguh tak nyana persatuan Bukit Jitguat San yang termasuhur dalam dunia persilatan, akhirnya harus hancur di tangan aku Kyo Ngoronio, coba kalau tidak memandang di atas wajah si tua bangka tersebut, aku lebih suka bunuh diri daripada membiarkan orang lain mencertawakan ketidakbecusan aku Kyo Ngoronio, tatkala dia terbayang kembali akan kakeknya serta perjuangan ayahnya sewaktu mendirikan Jitguat San, tanpa terasa ia menjadi sedih sekali, sedih atas persetujuan yang dia berikan kepada pihak lawan. Dia tahu nama Baik Jitguat San telah hancur, hancur di tangannya, ia tidak punya wajah untuk mempertanggungjawabkan diri kepada leluhurnya lagi, sebab dia sudah memikul dosa sebagai orang yang tak berbakti. Sementara itu Leng Hongya tertawa seram, setelah menyaksikan keadaan berkembang menjadi begini dia memberi tanda kepada Kuan Hong, kemudian bersama-sama beranjak keluar dari ruang tersebut. Kyo Ngoronio sendiri melototi sekejap setiap orang yang hadir dalam ruangan dengan penuh kebencian dan kemudian dia baru menggerakkan kakinya dan berlalu dari situ dengan susah payah. Berhenti suara bentakan keras menggelegar memecahkan keheningan, bentakan itu berasal dari Leng Tian Im. Kyo Ngoronio sangat terkesiap, dia segera menghentikan langkah tubuhnya sambil membentak, Hei, mengapa kau berkau-kau macam begitu kau hendak berlalu dengan begitu saja jengek Leng Tian Im dingin? Kyo Ngoronio mau tertegun, lalu serunya, kalau aku tidak berlalu dengan begini saja, memangnya harus merangkak keluar Leng Tian Im segera tertawa dingin. Komandan Li terkena racun Gou Kui Im Jiao Mu, tanpa obat pemunahmu tak mungkin jiwanya bisa tertolong, oleh sebab itu kau harus tinggalkan obat penawarnya lebih dulu sebelum pergi, paras muka Kyo Ngoronio berubah hebat, suamiku terkena juga jarum racun ekor lebah, apakah pemimpin Tin memberi obat pemunah kepadanya? Orang muda, kau jangan kelewat tak tahu diri, aku orang Shikuhan bukannya jari kepadamu, masalahnya berbeda, kata Leng Tian Im dingin, sekalipun orang yang terkena jarum ekor lebah sukar ditolong lagi jiwanya, namun dengan tenaga dalam yang dimiliki Kwan Lok KHAI, rasanya bukan suatu pekerjaan yang terlalu sukar untuk mempertahankan jiwanya, berbeda sekali dengan cakar setanmu itu, bila tiada obat penawar racun darimu mungkin selembar jiwa Komandan Li harus diserahkan kepada dirimu, saking gusarnya Kiong Go Nio sampai mendongakan kepalanya tertawa keras, heeh, heeh, kau anggap aku akal menyerahkan obat penawarnya kepada mu Leng Tian Im segera mempersiapkan senjata patung Kemosin Jinnya, lalu berkata sinis, kau pasti akan memberikannya, sebab keselamatan jiwa dari suamimu masih berada dalam cengkeraman kami, bila kau masih juga mengulur-ulur waktu terus, HMMM, sudah dapat dipastikan tipis sekali harapan suamimu untuk melanjutkan hidup, oleh karena itu, aku yakin kau tak akan menggunakan selembar nyawa suamimu sebagai barang pertaruhan, HMMM dengan gemas bercampur geram Kiong Go Nio mendengus berat-berat. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berseru kembali. Malam ini, aku Kiong Go Nio benar-benar sudah bertemu setan, kami betul-betul tak mampu berkutik terhadap kalian, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah botol porselen, kemudian dengan perasaan gemas bercampur mendongkol, dia melemparkan botol tersebut ke arah Tin Chu Ho A. Kemudian setelah melompat sekejap ke arah Leong Tian Im dengan penuh kegusaran teriaknya keras-keras, hari ini kami memang dibikin mati kutunya dan harus menuruti perkataan kalian semua, namun hal ini bukan berarti kami sudah menyerah kalah, suatu ketika semua penghinaan dan aib yang menimpa diri kami ini akan kami tuntut kembali, tunggu saja sampai tanggal mainnya selesai berkata, dengan gemas dan penuh kebencian dia melotot sekali lagi ke arah Leong Tian Im, kemudian buru-buru beranjak pergi meninggalkan ruangan. Bayangan hitam berkelebat lewat dan tau-tau sudah lenyap di balik kegelapan sana. Pertikaian dia dan perselisihan yang berlangsung cukup seru itu pun untuk sementara waktu berakhir, 00000, di tengah langit yang biru dan cerah, hanya bola api matahari yang bulat memancarkan sinar keemasan menyoroti seluruh permukaan tanah. Angin lembut berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan dahan dan ranting, daun yang kuning dan layu rontok dan jatuh ke bumi, walaupun waktu itu matahari bersinar cerah, namun suasananya menyerupai musim gugur, bukankah demikian? Dedaunan hijau kini telah berubah menguning, tuk, 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 dari jalan kecil di kejauhan sana berkumandang suara derap kaki kuda yang ramai di bawah sinar matahari, tampak seorang pemuda yang menunggang seekor kuda pelan-pelan berjalan mendekat. Ia mendongakan kepalanya memandang awan di angkasa, kemudian pikirnya, kembali musim gugur yang seram menjelang tiba mulai hari ini, dengan perasaan kesepian dia mendongakan kepalanya memandang jalanan yang terbentang di depan sana, suatu perasaan getir dan pahit yang amat tiba-tiba muncul dari hati kecilnya dan memenuhi rongga dadanya yang kosong, sekulung senyuman tipis penuh kegetiran sempat tersungging di ujung bibirnya. Dalam waktu singkat, terasa ada beberapa sosok bayangan manusia melintas di dalam benaknya, ia seperti terbuai dalam lamunan. A-A-A-I, lupakan saja. Orang yang pantas dirindukan, ia berpekek dan menjerit di dalam hati kecilnya. Kendatipun dia telah berusaha untuk mengendalikan pikiran dan perasaannya, namun Leng Ning Chiu, Bu Xiaohuan, bayangan manis dari gadis-gadis itu serasa melekat di dalam benaknya. Ia menghela nafas penuh kesepian. Manusia memang sangat aneh, makin bertambah usianya makin banyak pula kemurungan yang mencekam pikirannya, heran mengapa aku selalu memikirkan persoalan-persoalan yang memurungkan diriku selama beberapa hari ini. Mengapa aku tak pernah merasakan kesepian seperti ini di masa kecil dulu? Bahkan tak pernah kupikirkan kalau persoalan antara muda-mudi sesungguhnya penuh dengan kemurungan, sekulung senyuman getir makin jelas tertera di ujung bibirnya, pikiran yang kalut dan kusut melingkari benaknya, membuat dia merasa kesepian dan makin bertambah kesal. HMM, suara dengusan rendah dan dingin tiba-tiba berkumandang dari kejauhan sana, munculnya sangat aneh dan di luar dugaan, membuat Leong Tian Im sangat terperanjat. Dengan perasaan tercekat dia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, namun suasana lengang, tiada seorang manusia pun di tengah jalan raya yang lebar. Setelah tertegun beberapa saat, akhirnya dia berpikir, sudah jelas suara tertawa itu berasal dari sekitar tempat ini, tapi aneh mengapa tidak nampak sesosok manusia pun, dengan penuh kecurigaan di dia melakukan pemeriksaan atas daerah di sekitar sana, mendadak telinganya menangkap suara derap kaki kuda yang ramai. Leong Tian Im tertegun, lalu tampaklah beberapa orang penunggang kuda berbaju hitam bergerak mendekati tempat tersebut. Tampak orang-orang itu semua menggembol pedang di punggungnya dengan ikat pinggang yang ketat, dalam sekilas pandangan saja orang tahu kalau mereka adalah sekawanan manusia persilatan. Dalam keadaan begini, dia tak ingin mencari banyak urusan, maka smil menundukan kepalanya dia melanjutkan perjalanannya dengan cepat, padahal kekatnya sama sekali tidak memandang sekejap pun terhadap para penunggang kuda itu. Heeh, 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 orang berbaju hitam yang berada di depan, seorang lelaki beralis metu, tebal, bermata besar tertawa dingin. Mendadak dia mengulapkan tangannya, para penunggang kuda yang berada di belakang tubuhnya serentak menghentikan perjalanan. Lelaki itu memandang sekejap ke arah Lion Tian Im yang sedang berjalan sambil menundukan kepalanya, kemudian menegur, Hei, bocah keparat, siapa suruh kau melalui jalanan ini mendengar teguran tersebut? Lion Tian Im segera mengernyitkan alis matanya dan memandang sekejap ke arah lelaki itu dengan pandangan dingin, kemudian dengan amat santainya melanjutkan perjalanannya dengan kepala tertunduk. Di saat kuda tunggangannya melalui rombongan orang-orang itu, seperti tak sengaja dia mendengus. Dengusan tersebut amat lirih dan cuma dia seorang yang dapat mendengar, akan tetapi hal mana menunjukkan betapa tak senangnya si anak muda tersebut. Hei, 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 kembali lelaki itu tertawa seram dengan mangkelnya, bocah keparat, Sudah kau dengar perkataan To'aya Mulyong Tian Im sengaja celingukan ke sana kemari, lalu berkata dengan hambar, Oh oh oh, rupanya kau yang mengajak To'aya berbicara lelaki bermata besar beralis tebal itu nampak agak tertegun, dia tak menyangka kalau pemuda tersebut berani memperolok dirinya. Kontan saja dia berseru lagi sambil mendengus, HMMM, aku Lijia sedang bertanya kepadamu, tatkala sorot matanya pelan-pelan dialihkan ke bagian belakang kuda tunggangan Liong Tian Im, dia semakin tertegun lagi, sesungguhnya dia masih ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi, namun berhubung gak menyaksikan adanya senjata kemosin jin yang maha berat itu, kontan saja dia telan kembali ucapan tersebut dengan tubuh menggigil. Ong Machu serunya kemudian sambil berpaling, coba kau lihat, bukankah benda itu adalah, ah ah ah, Kim Mosin Jin, Kim Mosin Jin, seru Ong Machu dengan paras muka berubah. Tubuh Lijia turut gemektar pula menyusul perkataan dari Ong Machu, dia membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Kemudian dia tatapnya wajah Liong Tian Im dengan perasaan tercengang dan tidak habis mengerti, satu ingatan mendadak timbul, mungkinkah bocah keparat ini adalah Hiachikin Mo, iblis emas jari berdarah. Tak mungkin, masa si iblis emas berjari darah begini muda? Aku orang sili tak boleh dibohongi oleh bocah keparat ini, karena timbul kecurigaan tersebut, maka dia lantas bertanya, Hei bocah keparat, siapakah seorang pelajar lemah, cuan ada urusan apa mengundang diriku HMM, kalau dilihat dari tampangmu sepertinya bukan seorang jagoan, bocah keparat. Jalan ini sudah dijadikan daerah terlarang bagi setiap orang, karena kami khusus menyewa tempat ini bagi Hiachikin Mo Liong Tian Im seorang, apakah kau si bocah keparat ini buta dan tidak melihat tanda yang kami tinggalkan Liong Tian Im merasakan hatinya bergetar keras? Dia mencoba untuk memperhatikan keadaan sekeliling situ, betul juga ada menyaksikan ada sebatang panji kecil berwarna terang di sisi jalanan. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya dengan cepat dia berpikir, siapa pula orang ini memangnya mereka berasal dari Jit Guatsan berpikir demikian dia pura-pura ketakutan sekali sambil berseru, aku tidak melihat akan tanda itu, entah tongkeh dari manakah yang berbuat di sini? Ong Macu tidak menjawab, sebaliknya berbisik kepada Lijia. Jia, coba kau lihat, mungkinkah bocah keparat ini adalah sasaran yang kita cari? HMM Lijia mengejek dingin, bocah Rudin ini semas sekali tidak mirip, orang bilang hiya cikemo tinggi besar, konon tubuhnya mencapai 8 depa, telapak tangannya sebesar wajan, coba kau perhatikan bocah muyak itu, dia masih belum pantas untuk mengusik ketenangan tongkeh kita. HMM, Ong Macu, kau jangan dibikin pecah nyali olehnya dengan nama besar kita dalam dunia persilatan, janganlah ketakutan lebih dulu sebelum ketemu musuh, macam tikus ketemu kucing saja, Ong Macu yang didamperat oleh Lijia menjadi naik darah, dengan cepat ia berpaling lagi ke arah Leong Tian Im kemudian sambil menuding senjata kemosin jin tersebut. Serunya, bocah keparat, dari mana kau dapatkan benda tersebut dengan suatu lompatan cepat dia melayang turun dari atas punggung kudanya lalu menyambar senjata patung kemosin jin tersebut. Siapa tahu senjata itu berat sekali dan sukar diangkat, hal mana membuat hatinya sangat terkesiap, tubuhnya menjadi sempoyongan dan hampir saja menindih di atas tubuhnya. Paras muka Ong Macu berubah hebat, saking kagetnya hampir saja cekalannya terlepas, diam-diam-diam mendesis, aduh mak beratnya Leong Tian Im tertawa terbahak-bahak, Haa, 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 oh Toa Enghiong, kau menanyakan soal ini. Kebetulan aku telewat di depan dusun dan menemukan benda tersebut di atas tanah, oleh karena kulihat benda ini memancarlakan sinar emas, aku menduga sudah pasti terbuat dari emas murni, karenanya kuambil benda itu, Yaya berdua. Asal kalian bersedia melepaskan hamba, bila benda ini sudah kutukar di tuk kemas nanti, pasti akan ku bagi beberapa tahil perak untuk kalian berdua, agaknya Lijia sama sekali tidak menyangka kalau dengan mengandalkan tenaga dalam Mung Macu yang begitu sempurna, ternyata ia tak sanggup mengangkat senjata apa Tung Ki Mosin Jin tersebut, di dalam kejutnya dia segera berseru, bawa pulang benda ini dan hadiahkan kepada Tong Keh, eh, 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 jangan, jangan kau ambil, buru-buru Lion Tian Im menggoyangkan tangannya berulang kali, sudah cukup lama Siow Seng mengembara di mana-mana, dengan susah payah aku berhasil mendapatkan kepingan emas sebesar itu, bahkan aku bermaksud untuk pulang mencari istri dan hidup gembira. Bila kalian merampas sekarang, bukankah aku akan menggigit jari harap kalian suka membantu, jangan mengincar benda ini, tahun depan Siow Seng hendak ikut ujian negara, bila aku berhasil lulus sudah pasti Siow Seng akan memberi penghargaan untuk kalian berdua, enyah kau, tak usah banyak cerwet lagi di sini, seruang macu sambil mendorong dada Lion Tian Im. Siapa tahu Lion Tian Im sama sekali tidak bergeming, bahkan teriaknya keras-keras, bagus sekali, kalian hendak main rampas dengan cepat telapak tangan kanannya diayunkan ke tengah udara, tahu-tahu senjata Kemosin Jin tersebut sudah melayang sendiri ke tengah udara dan pelan-pelan terjatuh ke tangannya. Demonstrasi kepandayan silat ini, kontan saja membuat para jago menjadi tertegun, mereka berseru tertahan lalu mundur ke belakang dengan ketakutan. Dengan suara agak gemetar, Ong Macu segera berseru, aduh mat, dia bisa bermain ilmu sihir seluruh wajah Lijia telah basah pula oleh peluh sebesar kacang kedolai, seluruh wajahnya merah padam dengan takut bercampur gusar, dia mengawasi wajah lawannya tanpa berkedip, lama kemudian ia baru berseru agak gemetar, pandai amat kau berpura-pura, hampir saja siau tekena kau kelabuhi, coba kalau kau tidak mendemonstrasikan kehebatanmu tadi, aku masih tak mengira kau adalah seorang ahli kenamaan, Leong Tian Im tertawa dingin. Perkataan Lito Aya terlalu serius, dengan sedikit kemampuan yang kumiliki ini rasanya masih selisih jauh bila dibandingkan dengan Ong dan Li Suhu berdua, oleh karena kalian begitu memandang tinggi siau te, terpaksa aku pun harus berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki, pucat pias selembar wajah Lijia, katanya gemetar, aku hanya seorang prajurit tak bernama, dengan kepandaian yang kau miliki itu tentunya tak akan sampai menyusahkan diriku bukan? Bila kami telah melakukan kesalahan tangan harap kau jangan terlalu mempersoalkan, Leong Tian Im paling benci dengan manusia rendah yang mengandalkan kekuatan untuk menganiaya orang lain semacam ini, mencorong sinar dingin dari balik matanya setelah mendengar ucapan tersebut, serunya dengan nada menghina, sulit untuk ku katakan, bila kalian tidak mengganggu aku, aku pun tak akan rebut dengan manusia rendah semacam kalian ini, tapi hari ini kalian telah deding mencariku, terpaksa aku pun harus mengeluarkan sedikit kemampuan agar kalian mengetahui apa artinya cengli yang sebenarnya, HMM, sesosok bayangan hitam melesat ke depan bagaikan sambaran kilat dari atas kuda. Ia meraung keras di tengah udara kemudian sambil melancarkan sebuah bacokan dengan pedang serunya, HMM, aku yakin kasih bocah keparat tidak memiliki seberapa kemampuan, Lijia, aku akan maju lebih dulu, Leong Tian Im segera mendengus dingin, dengan wajah sinis dia tidak memandang sekejap matapun terhadap serangan kilat dari lelaki tersebut, pelan-pelan senjata kemosin jinnya diayunkan ke atas, serem tetan hujan darah segera menyebar kemana-mana. Waaak, di tengah udara berkumandang jeretan ngeri yang memilukan hati, tubuhnya menyusul percikan darah segar rontok ke atas tanah, daging hancuran tulang berserakan menjadi satu, keadaannya sungguh mengerikan hati. Sambil tertawa hambar Leong Tian Im berkata, Inilah contohnya, siapa yang ingin mencoba lagi HMMM di balik perkataan yang dingin dan kaku, sedikit pun tidak terasa hawa manusia, ketika mengelun di sisi telinga setiap orang, terasa bagaikan martil besar yang menghantam di hati mereka. Lima-enam orang yang tersisa di situ menjadi terperanjat sehingga berdiri kaku, tak seorang pun yang berani bergerak, seakan-akan mereka lagi mendengarkan hakim yang membacakan fonis, saking takutnya sekujur tubuh mereka sampai gemetar keras. Orang budiman tak akan mengingat kesalahan orang rendah, cuon kau boleh lepas tangan bukan seru ong macu dengan suara bergetar keras. HMMM, perkataanmu memang benar, aku boleh saja lepas tangan, tapi kemana larinya lagakmu yang sok tadi? Seandainya aku adalah seorang manusia yang benar-benar tak mengerti ilmu silat, apakah sekarang kau bersedia melepaskan aku ong macu hanya merasakan hatinya bergidik, ia merasa selembar jiwanya seakan-akan sudah hilang sepa aruh, dari balik matanya segera terpancar sinar macu ketakutan. Oh oh tuon serunya gemetar maafkanlah ketidaktauan hamba, aku ong macu hanya mengikuti Lidia datang melakukan perondaan, kami mendapat perintah dari tongkeh kami, jadi sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang terpaksa, siapakah tongkeh kalian teguri Yong Tian Im dengan suara sedingin es tongkeh kami adalah Hitchu Kiam, pedang satu huruf, Yau Toa Hiong dari perguruan Kiam Sengbun, berapa hari berselang mendapat perintah tertulis dari Kiao Hujain dari Jit Guatsan yang mewajibkan kami untuk menghalangi jalan pergimu serta membuatkan perhitungan bagi Jit Guatsan, ia menyangka kalau Kiao Ngo Nyo tidak segan menyebar surat undangan Liu Kling untuk membalas dendam. Maka sambil tertawa dingin, serunya kemudian, saat ini Yau Tongkeh berada di mana ong macu segera menuding ke depan. Tongkeh kami bermarkas di perkampungan keluarga Yau di depan situ, sekarang semua saudara dari berbagai daerah sedang menanti kabar berita tentang dirimu, asal sudah ada kabar tentang kau, maka dia akan memimpin anak buahnya untuk menelusuri jejakmu, Liong Tian Im mendengus dingin. HMM, sekarang kalian semua harus turun dari kuda dan membawa jalan untukku, Lija dan ong macu saling berpandangan sekejap, siapapun tak berani menunjukkan perkataan apa-apa, mereka seakan-akan berubah seperti orang-orangan kayu, dengan cepat para jagoan itu turun dari kudanya, lalu menanti hukuman dari Liong Tian Im dengan wajah murung dan masam. Liong Tian Im sambil tetap duduk di atas punggung kudanya memberi tanda dengan ula pantangan, Lija segera maju ke depan dengan langkah lebar, bahkan kuda tunggangannya pun ditinggal dengan begitu saja. Dilihat dari kejauhan keadaan tersebut bagaikan seorang penggembala yang sedang menggiring sejumlah babi sehingga pemandangan waktu itu kelihatan amat menggelikan. Walaupun perjalanan itu tidak termasuk pendek, namun akhirnya toh sampai juga di depan dusun perkampungan keluarga YAU, sepanjang perjalanan orang-orang pada memandang ke arah Lija sekalian dengan pandangan tercengang, sebaliknya Lija dan ong macu seperti anjing yang kena digebuk, mereka sama-sama menundukkan kepalanya dengan lemas dan sama sekali tak bersemangat. Pada hakikatnya keadaan semacam itu sungguh memalukan orang-orang perkampungan keluarga YAU. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang lelaki setengah umur bertopi kulit kecil dan mengenakan jubah yang sangat lebar. Dia berjalan sambil membawa sebuah sangkar burung. Sembari berjalan mendekat, ujarnya sambil tertawa seram, Loli, kau si anak monyet, mengapalah makian bertambah tak becus, Loya kami toh mengutusmu untuk melihat keadaan, bukan saja kau tidak segera kembali, mengapa sampai kudapun hilang? Kalau perkampungan keluarga YAU harus memelihara gentong nasi macam kalian, bagaimana mungkin kami bisa menancapkan kaki di dunia persilatan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.